Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ulun mahlupi Dari kelompok 11 Ada pun judul Ulun pada hari ini adalah Pengembangan ke ekonom dasar dan tujuannya Yaitu pembahasan A. Pengembangan dasar, pengembangan kurikulum Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu Fungsi dasar ialah memberikan arah Memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai Sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu Setiap negara mempunyai dasar pendidikan sendiri Ia merupakan cerminan palsapa hidup suatu bangsa Berpijak pada itulah pendidikan suatu bangsa disusun Dan oleh karena itu Maka sistem pendidikan setiap bangsa berada berbeda Karena mereka mempunyai palsapa hidup yang berbeda Pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi Akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh Dan alternatif untuk tindakan yang merupakan Inspirasi dari beberapa ide dan penyelesaian-penyelesaian lain yang dianggap penting Menurut Audrey Nexhol dan Howard Nexhol sebagai Mana dipahami oleh Omar Hamalik Bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar Yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan Dan menilai sampai mana perubahan yang dimaksud telah terjadi pada diri siswa Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti Di fundasi bangunan Oleh sebab itu, sebuah gedung dibangun terlebih dahulu dibangun fundasi yang kokoh Agar semakin kokoh bola gedungnya Pengembangan Pusis pengembangan kurikulum adalah langkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus Menurut Harik, bagaimana Dikutip oleh Hamalik bahwa sumber kurikulum itu ada tiga Yaitu pertama, pengetahuan sebagai sumber yang akan disampaikan kepada anak yang disajikan sebagai bidang studi Kedua, masyarakat sebagai sumber kurikulum dimana sekolah merupakan agen masyarakat dalam meneruskan warisan-warisan budaya Serta memacahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat Dan ketiga, individu yang dididik sebagai sumber kurikulum dimana kurikulum disusun dengan maksud Untuk membantu pengembangan anak seoptimal mungkin Desa Untuk lebih jelasnya, desa-desa pengembangan ekonom tersebut sebagai berikut Yaitu satu desa filosofis atau sejarah Yang adalah filsafat pendidikan dikenal sebagai aliran filsafat yang Proksifisme, esensialisme, perensialisme, rekonstruksionalisme, dan eksetensialisme Masing-masing aliran mempunyai latar belakang atau konsep yang berbeda Dalam pengumuman kurikulum, tentunya harus bijak pada aliran-aliran filsafat tertentu Langkah ini akan membandingi nuansa terhadap konsep atau implementasi hukum yang dikembangkan Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelamahan atau keunggulan dari sendiri Oleh karena itu, praktik pengumuman kurikulum penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara elektif Atau lebih mengkrompikan dan mengakomodasi sebagai-bagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan Dua, dasar psikologis Sabrudin mengatakan bahwa dasarnya pendidikan tidak lapas dengan unsur-unsur psikologi Sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri Pendidik berarti merubah tingkah laku anak menuju ke dewasaan Oleh karena itu, posis belajar mengajari selalu dikaitkan dengan perubahan tingkah laku anak Terdapat dua bidang psikologi yang mendasih pengumuman kurikulum Yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar Yang ketiga yaitu dasar sosial budaya Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan Ini dapat memaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha A. Sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan unsit Namun lebih penting untuk memberikan bekal pengetahuan keterampilan serta nilai-nilai Untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat 4. Dasar ilmu pengetahuan dan teknologi Awal ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptik adalah manusia relatif sederhana Namun sejak abad pertekahan mengalami perkembangan yang pesat Berbagai penemuan baru berlangsung hingga saat ini Dapat dipastikan masa yang akan datang penemuan semakin berkembang Seiring perkembangan akal yang telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya Merupakan sesuatu yang tidak mungkin Kemajuan cepat di bidang teknologi Ada dua dasar warisan terakhir Telah mempengaruh pada peradaban manusia Melabihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi Telah mampu merubah tetanian hidup manusia Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodini Menganstitivasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Sehingga peserta didik dapat mengembangi dan sekaligus mengembangkan ilmu B. Tujuan pengembangan kurikulum Dikan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai Sehingga pendidikan dilakukan dengan sesuatu perencanaan yang matang Tujuan berfungsi sebagai penerimaan bagi pengembangan tujuan-tujuan spesifik objek tipis Kegiatan belajar implementasi kurikulum evaluasi untuk mendapatkan balikan feedback Sebagai contoh menurut komentar Kegiatan belajar implementasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah terkumpul Kegiatan belajar implementasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Kegiatan belajar implementasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Kegiatan belajar implementasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Tujuan lembaga atau tujuan pendidikan Tujuan kurikulasi Tujuan edusional Semuanya perlu ditimbangkan dalam pengembangan kurikulum Ada empat tujuan pengobatan kurikulum yang substansial Yaitu mengkontoksi kurikulum sebelumnya Menginovasi Beradaptasi dengan perubahan sosial Mengeksplorasi Pengetahuan yang masih tersembunyi Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh